Halo teman-teman, balik lagi bareng Timo disini. Video ini merupakan video lanjutan dari trip saya ke Surabaya, yang sebelumnya Neckbus 27 Trans keberangkatan pagi dengan nickname Vili. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas, atau bisa juga lewat kolom deskripsi, karena saya sudah update linknya disana. Perjalanan dimulai dari pusat kota Surabaya. Saya menggunakan Gokar nih, untuk menuju ke terminal Purabaya, atau orang-orang suka bilang terminal Bungurasi, yang berada di sisi selatan kota Surabaya. Tarifnya ini kena sekitar Rp65.000, lumayan mahal memang. Kalau naik gojek motor sebenarnya lebih murah, sekitar Rp40.000-an. Tapi ini sungguhan lagi panas banget kota Surabaya. Sebenarnya untuk menuju ke terminal Purabaya, ada pilihan untuk naik transportasi umum. Ada bus Transemagi Surabaya dan Surabaya bus, yang melayani dari pusat kota ke terminal Purabaya. Tapi karena saya belum familiar dengan sistem dan waktu perjalanannya, maka saya urungkan niat itu. Setelah perjalanan sekitar 35-40 menit, akhirnya kita tiba di terminal Purabaya. Tidak perlu basa-basi, saya ingin mengucapkan selamat menonton untuk kalian. Oke teman-teman, sekarang udah jam setengah tiga kurang dua menit. Jatol bisku, jam tiga lewat lima menit. Jadi, sekali-sali lah ya nyobain naik dari Bungu Rasih gitu. Sebenarnya harapan saya bisa naik dari Pulusi di depan. Dan kebetulan bis ini juga startnya dari Surabaya, bukan dari Malang. Cuma saya penasaran lihat gate-nya Easybook yang ada di sini nih. Kayak gimana sistemnya. Nah, ini dia. Gate yang fenomenal sekali nih. Mau nanya dulu lah sama orang Easybook? Mas siapa mas? Dafa Muhammad Dafa dari Easybook. Mas Dafa dari Easybook. Mengasih loh penjelasannya mas. Aman, terima kasih kakaknya. Jadi, di sini saya nggak sendiri juga. Di sini juga ada bantuan dari kakak-kak rekan saya juga di sini. Jadi, di sini kalau ada rekan-rekan yang mau naik dari terminal Purabaya, mau naik bisnis ke arah lain, misalnya kayak luar kota atau yang dalam kota, misalnya terminal Purabaya udah aman kok. Udah dibantu kami juga. Terima kasih mas ya. Saya jalan dulu. Mas siapa tadi aku pamintan? Yang itu Adi. Mas Adi. Mas Adi, pamit ya mas? Oh iya, ada juga mas. Terima kasih mas. Bantuannya ya. Siap. Sama lagi. Langsung. 15 menit lagi jalan. Oke, tadi aku nanya-nanya sama tim Easybook dan dapat jawaban yang lumayan membantu banget teman-teman. Mungkin nanti aku jelasin lagi ya ke kalian ya. Sistem-sistemnya itu gimana? Masih ini aku karena pesan tiketnya di Easybook, ini langsung dapat QR code di pemesanannya langsung, dan ini bisa langsung di-scan. Sampai cek bisa ya, situ-sampai ya. Bisa, nah. Ini hebat. Mari mas. Yuk. Oke. Oke, tadi lumayan juga ngobrol-ngobrol sekitar 10 menitan teman-teman. Ini aku mau ke launch-nya Harapan Jaya yang ada di sana buatnya tak tiket dulu. Akhirnya udah kontak aku tadi. Mas. Ya. Atas nama Timo mas. Ya, sebentar aja mas. Boleh. Tadi ngobrol-ngobrol sama orang yang sibuk gitu loh, sebentar. Nah, ini info Agen Harapan Jaya yang Surabaya. Silahkan di-post. Per hari ini yang pasar besar pindah jeneng-jeneng. Sama yang rungkut juga. Oh, pasar besar itu yang depannya Tristar ya? Samping kali itu tau ya? Nasi campur. Ya, Tawabayan itu. Oh, pindah ke? Tapi pindah ke Undaan. Undaan sekarang. Yang rungkut tutup. Kalau pasar besar kita sistemnya di sana. Oh, ini dari garasi. He-heh. Jeput tutup pakai airnya. Oke, mas. Bisa mas, mas. Garasi yang dibuat sini aja nanti kita angkat. Oke, siap. Mas, siapa ini mas? Siapa? Mas siapa? Mas Rizky. Mas ya, mas ya? Iya. Aku nunggu sini ya? Iya, aku nunggu sini ya. Oh, ini mas. Ini motor dari Surabaya Jakarta biar dong, mas. Tergantung sih. 0-125, ya kata-kata 110-1193 cc itu 465. Oh, murah ya. 150-1193 cc itu 580. Oke, teman-teman. Jadi ini tiketnya sudah aku print. Kayak gini print-printan bentukannya. Dan aku hari ini bakal naik di bus yang suit kombi. Total seatnya ada 23 seat. Dan ini nomor seatku nanti di 2 FC. Jadi kelas first class FC. Duduk nomor 2, yaitu bagian depan sebelah kanan. Di tiketnya ini ada kupon makan, itu kita dapet 3 tulisannya. Ada makan malam, terus ada snack, dan ada kupon makan siang. Misalnya kita nggak dapet makan siang ini, karena makan siang ini khusus untuk turut ke Sumatera, teman-teman. Nah, ini aku mau ngomongin sedikit mengenai sistem Auto Gate yang ada di Terminal Bungurasi. Dan di sini sistemnya agak berbeda sama Pulau Gebang. Kalau di Pulau Gebang itu kan kalian mau Masco Gate itu lapor di Meja Checkpoint. Dan nanti dari Meja Checkpoint itu bakal perinin kalian QR Code berdasarkan tiket yang udah kalian beli. Nah, kalau di sini mungkin kan karena agak berbeda ya. Di sini tuh lebih banyak atau banyak banget perjalanan bis-bis patas atau ATB yang di tiketnya itu di dalam bis, bukan di counter. Jadi, solusi sementara dari Easybook, mereka menyediakan banner yang ada QR Code-nya. Di mana QR Code-nya itu tinggal kalian foto. Nanti kalian scan tuh fotonya di Auto Gate-nya gitu, teman-teman. Nah, buat kalian yang udah beli tiketnya di Easybook, di etiketnya tuh udah ada QR Code. Kalian tinggal masuk ke Auto Gate-nya dengan scan QR Code yang ada di pemesanan Easybook kalian. Memang ya, sementara kita lihat kondisinya kayak tadi aku lihat beberapa orang agak maksa. Jadi, satu orang ngescan yang masuk ke dalam tuh rame-rame, nahan pintunya. Ya, semoga ke depannya penumpang-penumpangnya lebih sabar, lebih terbiasa, bisa beradaptasi dengan sistem. Karena kalau mau lebih baik, ya memang harus seperti ini sistemnya, pakai gate, teman-teman. Nah, di dekatnya launch-nya Harapan Jaya ini juga ada launch-nya 27 Trans. Jadi, kalau kalian naik dari punggung Rasi, kalian bisa nunggu di launch-nya ini, teman-teman. Setauku juga, selain Harapan Jaya 27 Trans, di seberang sana itu ada launch-nya Eka sama Sugeng Rahayu. Kayaknya cuma ada 4 PO ini ya, yang punya launch. Kalian ada info lagi nggak, teman-teman? Nah, bin Agus sudah dipanggil, teman-teman. Sekarang jam 3.01. Mas, tasku di dalam, sebentar ya? Iya, belum. Mas masuk bisnya? Mau masuk? Oh, mau masuk. Oke. Selain dari Surabaya, ngambil penumpang nih? Seragin sampai Solo nanti. Seragin sampai Solo? Oke. Full ya, Rini? Sini ngetal sampai Ngawi. Ngawi turun makan juga. Oke. Lu berarti yang naik dari Solo nggak dapat makan ya? Nggak dapat. Waduh. Di kembalikan. Oh, di refund. Di refund berapa? Biasanya. 25-30-an ya kali? Kalau ya, bus kelas, sekitar 25-an. Oke, siap. Masalahnya, pilih menu kan? Beda sama yang sebutnya sama VIK. Oke. Mas, jalan ya. Iya, ada ini lah. Yuk. Jadi dari sini nggak full ya? Apanya? Penumpangnya? Oh, belum. Nanti ambil lagi. Oh, Seragin Solo malah rame. Sama kayak yang double decker kan? Oke. Ini sleeper-nya nggak ada ya, Mas? Yang mana? Sleeper yang Avante itu lho. Oh, jalan Tolong Agung, Mas. Oh, nggak, jalan Surabaya lagi. Malang. Kalau yang double decker, jalannya yang? Oh, yang satu dari Surabaya. Itu yang? Volvo sama satunya yang itu SR2. Volvo sama SR2? Iya, itu pas SR2. Oke. Kalau yang punya E-Malang, yang satu, yang udah pick satu patent, yang Avante, sama satunya masih roll-in. Oke. Sehingga baru Gias semarin belum ya? Belum, belum buat. Tapi itu buat sini. Oh, buat Surabaya? Wah, iya. Patut ditunggu. Kalau yang arah Bandung, Jakarta, itu di 1726, itu nggak kayak jalur Gaza ini sebenarnya. Cuman orang-orang itu banyak yang takut. Disini lebih manusiawi, waktu disini. Lebih kondusif. Yang sana yang kondusif. Yang di, wah itu tuh rame banget, tuh disana. Oh, disini kondusif. Ramah-ramah. Woy, gue, Mas. Iya. Aku parkirnya disana, bukan. Oh. Soalnya nggak ngerti, ya, Mbak, Mas. Ini langsung jalan, ya? Oh, oke, oke. Amin, Pak. Oke. Nah, ini kita turun ke shelter pemberangkatan. Ini ada, udah serasa sayang nih, teman-teman. Dan bis kita nggak nge-temp di shelter, nggak nge-temp di parkiran. Nge-temp-nya disini. Nggak nge-temp sih, jadi tinggal aku naik, bisanya langsung jalan. Wah, nggak bisa foto-foto gitu, berarti gitu. Ini sih banjir ya, Mas. Kayak ijala, Ujian. Masih ya? Terparkir anteng. Oh, aku tau ini, ya? Iya, dari sini, Mas. Oke. Mas. Terima kasih, ya. Siap. Oke, terima kasih. Siap. Kita masuk, teman-teman. Amin, Pak. Izin konten, ya? Nge-nge-nge. Pak siapa ini, Pak? Anton. Pak Anton. Ganteng ya namanya. Ayo, Pak. Loh, sepi ini? Oke, teman-teman. Oke, jam 3.27 menit. Kita berangkat dari Bungu Rasih. Aduh, lumayan panas luar ini. Terima kasih. Oke. Oke, servis makan nih Masya. Ada 4 pilihan ya? Oke. Boleh. Kerencengan lah coba keseringan ke Mandra pun ini. Kerencengan nih Mas. Pakai Lily. Ya, ngapain lah. Oh, ini Taman Sari. Oke, siap. Sama ada masalah? Oh, iya. Disu. Pulo kebang. Yuk. Ini pintunya dicop loh ya? Gue sadar ya. Ada yang bisa enggak kunci kan? Dan adanya ke Buen kantor. Kalau enggak bisa kan tanya gimana. Oh, komplain orangnya ya? Ini kan enggak enggak enak aja yang punya pintu. Iya, benar-benar. Langsung komplain ya? Langsung komplain ya? Ini sama yang satu dah tiga pot semua. Oh, emang loh padahal. Ini daya jualnya sih ini padahal. Pintu tutupan ini. Nah, teman-teman. Aku udah ada di Sitko. Di nomor 2 FC. Dua first class. Dimana first class ini merupakan kasta tertingginya. Bus Harapan Jaya. Bener-bener tertinggi. Bahkan bisa dibilang di atas suit class atau di atas slipper. Nah, karena bus ini itu kombi. Pake bodinya itu SR3 suit kombi. Yang mana berarti ada dua kelas di dalam bus ini. Cuma bedanya dengan kombi yang lain. Kalau kombi yang lain itu bagian depannya eksekutif kelas. Belakangnya slipper. Yang ini depannya first class. Belakangnya itu yang slipper, teman-teman. Dimana slipper yang digunakan itu kombinasi 1, 2. Atau yang biasa kita kenal dengan bangku suit class family. Untuk bangku suit class family-nya itu total kapasitasnya ada 19 penumpang. Dan untuk yang first class kapasitasnya ini 4 orang. Jadi total dalam satu bus ini bisa menampung 23 penumpang, teman-teman. Untuk seat-nya ini so far aku rasakan cukup nyaman. Seat-nya ini buatan dari Versa. Yang mana buatannya karuseri Laksana sendiri. Dan so far aku merasakan untuk legroom-nya ini cukup banget buat aku yang tinggi 168. Aku masih bisa taruh tas di bagian legrest. Dan aku nggak merasa terganggu sama sekali. Dan yang spesial adalah saat kita merebahkan seat bangku ini. Itu rebahnya hampir 180 derajat. Jadi rebahnya itu hampir jadi kayak kasur, teman-teman. Ini menurutku salah satu kelas slipper terbaik sih. Nah, dari videonya Mas Andriawan Ratiktoh yang aku tonton waktu itu. Bulan April ya Mas Andriawan ng-upload. Itu ada sedikit perbedaan di bis ini atau di armada first class ini, teman-teman. Yang pertama tentunya sekarang pintunya ini dihilangin. Padahal pintu ini itu salah satu daya jual dari bis ini loh. Privacy. Dan sekarang kan lagi ngetrend banget bis-bis yang jualannya itu ala bisnis kelas pesawat atau ala first class gitu. Tadinya kalau ini ada pintunya itu tuh the real first class pesawat, teman-teman. Kalau kalian pernah lihat video-video first class pesawat ya modelannya itu seperti ini. Sayangnya ini pintunya dilepas. Dan ini kayaknya sekarang turun kasta jadi bisnis kelas pesawat. Nah, perbedaan yang kedua adalah di bagian depan. Karena aku kan duduk di first class yang paling depan nih. Kalau di videonya Mas Andriawan Ratiktoh itu kaca yang ke depannya itu di blur putih gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat apa-apa ke depan. Dan di video itu Mas Andriawan Ratiktoh kan ngasih input supaya jangan di blur sampai orang nggak bisa ngeliat apa-apa ke depan gitu. Karena kan sayang banget ya. Ini tuh bis pakai single glass pasak penumpangnya nggak bisa ngeliat ke arah depan gitu. Akhirnya harapan jaya improve dengan mengganti stiker blur-nya itu menjadi kaca film. Kaca filmnya agak gelap sebenarnya. Mungkin nanti kalau udah malem ya nggak bisa ngeliat juga ke depan. Tapi paling nggak ada improvement sedikit lah. Sekarang saatnya kita review fasilitas apa saja yang ada di kabin first class ini. Di depan kita ini terdapat sebuah leg rest ottoman atau leg rest terpisah. Yang mana ini terinduan ya. Bisa jadi footrest seperti ini. Dan kalau kita buka ini akan menjadi tempat penyimpanan sepatu atau sandal. Dan saat ditutup tentunya bisa menjadi leg rest untuk kaki kita selonjoran. Di atas kita terdapat sebuah lover AC. Di mana ini lover hasilnya sudah model legasi SR3 yang ultimate. Kalau yang non ultimate tuh masih model bulat kayak waktu kita naik bus agramas. Di sini terdapat tombol untuk menyalakan lampu baca. Tapi ini masih mati posisinya. Dan terdapat port USB type A dan type C. Jadi kalau di SR3 ultimate udah lengkap nih portnya. Terdapat dua cup holder dan juga slot untuk menaruh cacet kita. Kayak gini nih. Gue coba untuk menaruh kamera gue disini. Nah. Lalu terdapat laci penyimpanan. Yang mana kalau di model beslipper ini biasanya jadi tempat untuk menyimpan sepatu nih. Tapi karena disini menyimpan sepatu sandalnya ada leg rest. Maka ini bisa untuk menyimpan hal lain nih. Lalu disini mekanisme sandaran dan leg restnya sudah elektrik ya. Bisa dioperasikan melalui tombol ini. Dan selain port USB di atas kita juga bisa pakai soket listrik yang ada disini. Tapi ini gak boleh untuk laptop ya guys. Karena daya listrik di bus itu terbatas. Di samping sini juga terdapat laci penyimpanan tersembunyi nih. Nah. Pas dibuka ini terdapat bantal leher. Cuma saya kurang tertarik nih pakai bantal leher ini. Selain bantal leher tadi ini juga terdapat bantal ikan. Ikan apa ini? Ikan arawana ya kayaknya ya. Dan biasa bantal ikan ini bisa ditemukan di kelas-kelas sleepernya harapan jaya. Lalu juga terdapat bantal gulet gambar kuda nih. Kerasnya harapan jaya banget. Dan juga ada selimut bed cover. Yang sebenarnya gak terlalu tebal tapi gak tipis juga. Lumayan nyaman lah. Untuk hiburan disini terdapat fasilitas smart TV. Yang mana ini sudah terisal berbagai aplikasi streaming. Seperti Youtube, Disney Hotstar, Netflix, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya ini belum dilengkapi dengan fasilitas internet wifi. Jadi kita harus tethering sendiri guys. Berangkat sore hari mengarah ke timur di sekitaran tol Jombang. Itu minusnya kayak gini nih silau banget. Untungnya ada gorden yang bisa kita gunakan untuk menghalau sinar matahari. Tapi ini gordennya pakai bahan tipis yang masih agak terawang nih. Jadi masih tembus. Nah teman-teman disini tuh ada dispenser. Ada air hangat. Ada air dingin juga. Dan ini coba kita buka. Oh ini isinya obat-obatan nih. Mungkin kalau kalian sakit kalian bisa minta obat ya disini ya. Oke. Di sebelah sini ada fasilitas smoking roomnya. Ini kalau kita mau duduk kita bisa buka buat duduk. Terus juga ada toilet nih disini. Cuman agak hati-hati ya teman-teman. Soalnya ini tangganya agak jauh nih jaraknya. Jadi kita harus nge-stepnya di yang sebelah sini dulu nih. Nah. Nah. Seperti itu. Toiletnya seperti ini. Pakai sensor. Dan ingat disini gak boleh untuk buang air besar. Hanya untuk buang air kecil. Dan hanya bisa digunakan saat bus sedang berjalan. Kalau bus lagi berhenti parkir di arah searah itu gak boleh ya. Jangan ya deh ya. Mumpung belum ada penumpang. Kita review sedikit yuk. Kabin sleeper family di bus ini. Ini aku lagi duduk yang di kabin sleeper. Cuman ini yang single ya. Bukan yang berdua. Yang berdua ada di sana. Dan kurasa kalau yang berdua ini. Kalian misalnya perempuan. Terus kalian pergi sendirian. Aku rasa ini hindari sih. Takutnya kalian dapat. Sebelahnya itu orang yang kaya kenal. Dan beda luar jenis gitu. Cuman. Walaupun itu terjadi. Aku rasa kalian nampor ke kuruan. Nanti aku boleh apa sih. Bantu untuk atur pulang sih duduknya. Nah untuk seatnya sendiri seperti ini teman-teman. Ini tinggiku 168. Masih sisa banyak banget di depan. Gak mentok. Untuk lebar seatnya sih. Ini tidak selebar yang suit class biasa ya. Terus juga untuk bagian cup holder sama amresnya. Juga ini versi yang lebih compact nih. Soalnya kalau yang suit class kan. Ini memanjang ya sampai sana gitu. Terus di sini juga masih dapat file flash audio video on demand. Terus untuk privacy kalian masih dapat gorden di sini. Jadi kalian bisa tutup. Cuman sayangnya memang untuk sleeper nya laksana. Itu kabinnya itu gak tertutup full gini. Nah masih ada celah di bagian atasnya. Jadinya gak full 100% tertutup teman-teman. Nah kalau yang di kabin yang family atau yang berdua itu kayak gini kira-kira teman-teman. Ini aku kurang rekomen sih. Misalnya kalau kalian perginya sendirian. Terus kalian laksa banget duduk yang di berdua ini. Itu misalnya dapat sebelah kalian yang gak kalian kenal. Itu awkward banget sih teman-teman. Ada privacy sih sebenarnya. Bisa ditutup gorden gitu sampai sini kayaknya. Itu ditutup. Jadi antara seat kalian sama seat yang sebelah itu. Masih ada privacy yang masih-masih gitu. Cuma kalau kalian duduknya di sisi luar. Terus yang duduk di dalam ini mau keluar. Itu ribet banget. Kalau yang di bawah sih masih mending ya. Tinggal ngelangkaiin aja nih. Cuma yang di atas. Sisi atas itu. Kalian yang duduk di sisi luar ini harus keluar dulu gitu. Harus turun dulu. Setiap kali orang sebelah kalian mau keluar. Jadi sungguh awkward. Dan kalau kalian duduk di sisi dalam ya merepotkan yang di sini. Kalau yang duduk di sini. Akan sangat terganggu kalau yang di sisi dalam mau keluar. Jadi aku sangat-sangat tidak merekomend teman-teman. Oke. Jam 5 lewat 14. Kita exit tol Ngawi. Untuk servis makan di rumah makan Duta 3. Jadi kalau harapan jaya. Arah dari timur. Ini servis makannya di rumah makan Duta 3. Sedangkan kalau dari arah barat. Nanti servis makannya itu di Taman Sari. Di KM102 teman-teman. Nah untuk harapan jaya yang first class dan sleeper. Di rumah makan Duta 3 Ngawi ini sistemnya itu by order. Tadi saya sudah memesan menu yang ingin saya coba melalui kru yang bertugas. Kalau kalian tadi keskip ngeliat menunya. Silahkan mundur ke beberapa menit setelah bus ini diberangkatkan dari Termal Purobaya. Sedikit sejarah mengenai armada ini. Jadi bus ini bukan bus dengan sasis baru. Tapi menggunakan sasis Osor. Yang aslinya itu pakai bodi jet bus HD. Dan satu lagi Tentrum Scorpion X. Tapi saya nggak tahu nih. Unit yang saya naik ini tadinya bodi aslinya yang mana. Setelah dilakukan permajaan di karose dilaksana. Akhirnya jadilah unit first class ini dengan bodi barunya. Yaitu SR3 Switch Kombi. Info dari agen di Bungurasi. Bus ini bagasinya muat loh buat sepeda motor. Oke teman-teman. Sekarang jam 17.26. Kita udah sampai di rumah makan Duta 3. Untuk servis makannya infonya di lantai 2 nih. Bisa kalau kita naik juragan. Di sini nih ya servis makannya. Dan servis 2. Eh servis 2. Lantai 2 ini tadinya. Tempat makannya Dutu Jutran sama Agra Mas. Cuman sekarang. Dua-duanya udah pindah ke bangunan belakang. Nah disini nih. Servis makannya. Khusus. Sarapan Jai Slipper. Terima kasih mas. Silahkan mas. Terima kasih. Yuk. Eh. Bisa. Aman? Iya. Masih mas? Iya sama-sama. Oke. Kita cari tempat yang PW. Oke ini menu makanku hari ini teman-teman. Aku agak bosen ya makan rawon. Tadi ada sih menu-nya rawon. Cuma kayaknya mau nyoba krengsengan misal-sali. Jadi untuk paket krengsengan ini. Seperti biasa kita dapat buah. Ada lor dadar, ada kerupuk. Ini krengsengan daging. Sama ada nasi sama lalapan dikit nih. Minumnya biasa teh manis nih. Tehnya aduh tak enak. Jadi mari kita makan dulu teman-teman. Setelah servis makan, saya beli burger nih. Untuk cemilan di perjalanan nanti. Mas, saya beli burger satu. 20 ya? Iya. Ya makasih ya. Dan sekarang saya mau ke toilet dulu. Tapi seperti biasa, kalau di Dota 2 andalan saya tuh ke toilet yang di bangunan belakang. Soalnya masih sepi. Dan apa namanya? Masih baru toiletnya. Nanti kita sekalian belanja-belanja snack ya buat crew. Kita lihat dulu deh. Nah bangunan belakang ini buat agramas. Buat 27 trans juga. Terus di sini ada VIP room. VIP roomnya itu buat city trans. Semuanya udah pernah aku coba. Eh agramas belum dah. Agramas aku itu pas terakhir kali naik double decker itu service makannya di bangunan lama lantai 2 tadi. Kalau di bangunan baru ini aku baru 27 trans sama... Apa namanya? Sama city trans. Oke. Oke. Ya tuh. Bersih dan baru di sini teman-teman. Belanja-belanja dulu kita. Seperti biasa. Yuk mas. Oke sudah selesai service makan penilaian ku. Tadi aku pesan kerengsengan daging. Ternyata enak teman-teman. Padahal aku sebelumnya belum pernah makan kerengsengan di tempat lain. Kayaknya ini first time banget aku makan kerengsengan. Rasanya ternyata kayak daging sapi lah ada hitam ya. Bener gak sih gitu rasanya? Tapi enak sih. Sebenernya tadi ada menu lain juga. Ada rawon juga. Cuman aku bosan makan rawon di duta ya. Pengen cobain yang lain. Terus juga ini aku udah beli snack buat crew. Aku udah ngambil burgerku. Burgernya harganya 20 ribu. Recommended banget burgernya teman-teman. Kalau kalian mau beli di sini nih. Di pintu masuk nih burgernya. Waktu itu aku coba beli tau bakso juga enak. Recommended sih. Lalu ini sleepernya harapan jaya baru masuk nih. Ini rutenya Jakarta Blitar. Tadinya Jakarta Surabaya Malang juga. Cuman sekarang udah gak jalan di rute itu teman-teman. Ini sleeper element recommended juga nih. Terabahnya juga kalau gak salah bisa sampai hampir tiduran ya. Terbaik lah ini. Nah double decker yang Jakarta Surabaya juga baru masuk nih teman-teman. Pake body Avanti D2. Nah kalian kapan aku pengen coba nih? Wah sepi loh. Ini hari Minggu dan sepi. Apa-apa kalau ada pemberantian lain ya selain di Surabaya ya? Nah ini masuk lagi nih. Jet Bus 5 nih. Perutama mana ya ini ya? Bus 10 ini. Jet Bus 5 SHD teman-teman. Ketemu Suhu. Halo Suhu. Aku mania pemula mas. Alah. Pemula pirotaran yang lalu mas. Tidak sengaja berhenti. Aduh. Mas Givari naik Jet Bus 5 ini. Ternyata ini dari Blitar ke Bitung ya mas ya. Iya Blitar ke Bitung ya. Perutama tiketnya mas. Level Trip 320 saya turun. Oh jatuh puluh. Dari 20. Oh. Bisa dipanggil mas. Oke siap. Jok. Jok. Monggo. Sampai jumpa mas Givari. Aduh. Jangan-jangan aku ngetrip ketemu. Oke sekarang jam 6.10 kita jalan teman-teman. Dari rumah Makhantuta 3. Habis ini pemberontakan kita berikutnya. Ke Seragen sama ke Solo dulu untuk jemput penumpang. Soalnya baru 4 atau 5 orang nih penumpangnya teman-teman. Padahal harusnya full nih sampai Jakarta nanti. Banyak berarti yang naik dari Seragen sama Soko. Nah kabugornya ada dimasuk-masuk. Udah ada pindahan corpid. Ya besok kita naik sleepernya. Harap aja itu pasti dapet sendahan corpid nih. Lumayan teman-teman. Juga dapet snack nih disini. Nantilah kita bongkar-bongkarin snacknya apa aja. Sama dapet tisu. Lumayan berlambat nih. Bersini seperti biasa dapet gelas isinya minuman nih. Kalau nggak salah teh sama kopi. Nanti coba kita buka ya. Tidak lama bus langsung keluar tol lagi nih. Di Seragen Timur untuk menuju titik jemput ketiga. Yaitu di Terminal Pilangsari Seragen. Kayaknya jarang deh ada bus kelas premium yang berhenti di Terminal Pilangsari ini. Gokil juga sih harapan jaya ya. Oke. Jam 7.10 kita sampai di Terminal Pilangsari di Seragen. Ini berarti jadi titik jemput ketiga teman-teman. Yang pertama kan di Polmedaeng ya. Kedua bunga Rasi. Ini ketiga di Terminal Pilangsari Seragen. Kayaknya banyak nih yang naik dari sini. Nanti. Oke. Ini kita udah jalan lagi. Ternyata yang naik dari sini cuma dua. Berarti sisanya bakal naik dari Solo nih. Ini gelap banget nih Terminalnya. Nggak kelihatan apa-apa. Terus jalannya juga. Waduh. Waduh. Jalannya kacau. Ini paket snack yang kita dapetin nih. Ada Cracker Sugar Puff. Di sini ada Marisusuroma. Roti Cupcake. Kemana aku waktu naik di mana namanya? Waktu naik Bistur 7 Trans nih. Ada Cupcake-nya Pak Dimas nih. Ternyata enak. Ternyata. Cupcake-nya. Terus ini ada Permen. Relaksa. Dapat Aqua Gelas. Dapat. Ini isinya teh sama kopi nih. Nggak salah ya. Nah. Teh sama kopi. Ada Permen juga. Terus dapat ini juga. Aqua Botolan. Terus tadi dapat tisu. Sama dapat ini nih. Dapat sandal. Lumayan banget ya. Setelah tertidur setengah jam sekitar pukul setengah 8.05 menit bus exit tol di ngeplak di kota Solo untuk melakukan penjemputan penumpang di titik yang keempat dan kelima. Biasa rencananya nanti akan berhenti di terminal Tirtonadi dan di agen harapan jaya yang ada di Jalan Raya Solo dekat Stadion Manahan. Waduh. Lumayan juga nih dari sini sampai ke Tirtonadi bisa makan waktu 15 menit sendiri ditambah berhenti-berhentinya bisa 30-45 menit sendiri ya mampir di kota Solo. Jam 8 kurang 8 menit kita sampai di Tirtonadi teman-teman. Kita lihat ada berapa banyak penumpang nih nek dari sini nih. Nah disini saya merasakan sekali poin minus kalau gak ada pintu di kabin first class ini. Penumpang kan ini akses masuk bus lewat pintu depan ya bukan pintu di tengah yang di smoking room tadi. Dan ini semua penumpang yang masuk bus bisa melihat saya lagi tiduran. Bener-bener jadi kurang banget privasinya. Jadi kalau aku bisa kasih masukan untuk harapan jaya ada baiknya dipasang lagi pintunya dan dibenahi mekanismenya yang memudahkan penumpang ngunci pintu agar gak gem lodak. Jangan dilepas sih menurut saya solusinya ya. Kelatan banget lah muka jelek saya pas tidur. Pukul 19 lewat 19 menit saya terbangun saat bus memasuki wilayah Semarang ditandai dengan gerbang tol Banyumanik. Disini akan jadi titik penyemputan terakhir atau yang ke-6 yaitu di agen harapan jaya yang ada di daerah Candisari, kota Semarang. Saya rasa terlalu banyak ya ini pemberhentiannya. Apalagi setiap pemberhentian harus ditempu dengan jarak yang jauh dari pintu tol. Jadi agak buang waktu gitu rasanya. Pukul 19.30 lewat 3 menit tiba juga di agen harapan jaya yang ada di Candisari, kota Semarang. Lokasinya ini gak jauh dari Stadion Jatidiri Semarang yang jadi markas klub kebanggaan kota Semarang yaitu PCS Semarang. Kalau ke kota sih masih lumayan ya, mungkin sekitar 10 menitan kalau naik kendaraan. Nah ini penumpang di first class nomor 1 di sebelah saya, ternyata cuma sampai sini aja nih. Ada enggak yang berangkatnya jam 9? Ada pak, tapi kelasnya ini. Jadi saya nambah. Harusnya apa tadi? Harusnya ya? Eksekutif. Oh seperti biasa. Seperti biasa, iya. Tapi berangkatnya kan mahal banget, sampai siang kan di Jakarta. Nah, ini adalah part yang saya kurang suka sebenarnya sebagai penumpang bes Harapan Jaya. Bes ini harus melewati pos kontrol pemeriksaan yang lokasinya ada di rumah makan Sari Rasa di Waleri. Dimana jaraknya tuh lumayan juga dari exit tol. Jadinya udahlah bes ini berhentinya banyak banget, ngambil penumpangnya di 6 titik jemput, ditambah ada pos kontrol lagi. Bener-bener buang waktu perjalanan banget gitu. Menurut saya ya, pandangan saya, bes first class ini kan termasuk bes premium. Enggak seharusnya gitu hampirannya sebaik ini. Bes ini tuh harus jadi argobromo anggrek gitu, yang pemerintiannya tuh enggak banyak. Waktu dulu pengalaman saya naik yang seperlaksiri pun juga sama. Saya hampir 14 jam loh dari Jakarta sampai Surabaya. Yang mana bes-bes premium lain itu sekitar 10-11 jam aja. Harapan Jaya udah harus cari cara yang lebih efisien buat ngurangi hampirannya ini. Saya enggak heran kalau yang naik dari Surabaya enggak banyak. Kalau saya memposisikan diri saya jadi penumpang reguler pun, yang enggak naik bes karena kepentingan bikin konten, saya pasti udah jadiin Harapan Jaya ini pilihan kesekian. Beneran deh. Selamat menikmati. Sekitar pukul 4 pagi terbangun di gerbang tol Cikampek. Tidur saya lumayan nyonyak, walau saya sempat kebangun di beberapa momen karena ada kemacetan di ruas tol Cipali, dimana lagi banyak perbaikan jalan dan ada proyek penambahan jalur juga disini. Cuma bawaannya saya agak males gitu buat rekam pas kebangun. Karena ya ini seatnya terlalu nyaman buat tidur. Jadinya males gerak guys. Maafkan ya. Nah, nanti ini saya rencana turun di terminal Pulau Gebang. Karena saat berangkat kemarin naik 27 Transwili, saya parkir motor disini. Buat kalian yang tanya bisa turunnya dimana saja, besini tujuan akhirnya tuh ke Pulau Harapan Jaya yang ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi nanti lintasannya akan melintasi Pasarbo dan Lebak Bulus. Sekarang jam 5 lewat 18 menit. Agak terlambat nyampainya, tapi nanti aku jelasin ya terlambatnya kenapa. Terus di depan sana ada agramas tuh yang Cipas 5 yang akhirnya sudah keluar kandang, teman-teman. Kandang karoseri. Dia berangkat dari Surabaya sekitar jam setengah 7 ya. Beda hampir 4 jam sama kita. Tapi nyampainya barengan. Malah tadi nyampai agramas duluan. Di sekitar berangkat, teman-teman. Bakal melanjutkan perjalanan sampai pemberhentian terakhirnya di Ciputat. Di poolnya Harapan Jaya. Oh, jalan bareng tuh sama agra. Oke, sekarang aku mau buru-buru karena aku jam sekitar jam 7 aku harus jalan ke kantor. Berarti aku masih ada waktu sekitar satu setengah jam perjalanan ke kosanku. Kurang lebih makan waktu 40 menitan. Mau kemana, Pak? Tengah Jakarta? Iya. Bawa nanti. Bawa, Pak. Cuma saya parkir. Saya parkir motor di sini. Oh, gitu. Tengah transakarta. Para kiri aja, Pak. Siap. Nanti kiri terus kanan. Bisa kiri bisa, Pak. Yuk. Oke. Akhir-akhir udah pada mulai buka nih. Soalnya bis-bis keberkatan pertama ada yang sekitar jam 7-8. Nah, penilaian ku sama bisnya ini benar-benar nyaman, teman-teman. Tidur ku itu gak sakit badan aku. Gak kesulitan nyari posisi tidur yang enak. Ya, gimana? Enggak ya. Seatnya bisa direpahin sampai rata loh. Mantap. Cuma memang ya harapan jaya itu kalau soal ketepatan waktu dan kecepatan waktunya memang agak sulit diandalkan. Karena tadi bis kita itu mampir dulu ke Seragen terus mampir dulu ke Solo mampir dulu ke Semarang yang mana jarak dari tol, exit tol sampai ke kotanya itu aja udah lumayan jauh. Udah makan waktu sekitar setengah jaman lebih. Tadi juga sempat kena macet parah ya di Jepahli. Aku sempat kebangun sebentar tapi karena aku ngantuk banget aku gak ngerekam makanya kita lumayan telat masuk sini. Kalau gak macet sih harusnya kita tadi jam sekitaran jam empatan kita udah masuk ke Logobang biasanya. Setengah lima lah. Ini aku mau ke parkir motor soalnya aku markir di sini. Motor pak. Iya. Tapi buat kalian yang nyari kenyamanan nyari tidur enak ini pas banget sih teman-teman. Aku bisa nobatin first classnya Harapan Jaya ini sebagai sleeper ternyaman di jalur Jakarta-Sorobaya. Aku gak bisa bilang di Indonesia karena aku belum nyobain semua bis yang ada di Indonesia tapi kalau di Jakarta-Sorobaya ini paling nyaman teman-teman. Ini enak banget tuh. badanku lumayan seger. Biasanya senyaman-nyamannya sleeper suit class yang lain aku bangun tuh masih rasanya capek gitu badanku. Ini seger. Oke. Motorku eh mana ya mana ya mana ya mana ya ini dia motorku. Warna yang sama hitam kuning. Oke. Ini saya tampilkan lagi tarif parkir inap di terminal Kulo Gebang. Jadi untuk 24 jam pertama kena 14 ribu dan 24 jam berikutnya 12 ribu per 24 jam. Karena gak ada tarif per jam jadinya sistemnya pembulatan ke bawah. Kayak saya durasi parkir 47 jam cuma kena tarif 24 jam aja alias 14 ribu rupiah. Sekian trip saya kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Timur disini dan sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax